Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan timer Bagian utama sebuah timer adalah sebuah counter Kemudian ada clock yang akan menaikkan nilai counter ini dari 0 sampai nilai maksimumnya Kemudian ada flag disini yang akan berubah nilainya dari 0 ke 1 Jika nilai maksimum tercapai Jadi cara keduanya, setiap clock nilai counter ini akan berubah nilainya Dari 0 sampai nilai maksimum, kemudian kembali lagi ke 0 Saat terjadi nilai maksimum ke 0 atau terjadi overflow Maka nilai flag ini, DOV, penilai 1 Yang dipergunakan pada timer ini adalah waktu dari overflow ke overflow lainnya Atau waktu periodo timer Atau bisa juga bisa dikatakan waktu antara flag ini di set 1 sampai kembali lagi di set Jadi cara kerja timer lebih detail seperti ini Jadi ada sumber clock, misalkan dari sistem oscillator Asylator sistem dengan seperti ini 11.059.200Hz 11.059.200Hz Kemudian clock ini dibagi dulu dengan pembagi frekuensi Misalkan kita gunakan pembagi 1024 Maka clock yang digunakan untuk timer ini Atau counter ini adalah 10.800Hz Maka setiap clock dari 10.800Hz ini Akan menaikkan nilai counter ini dari 0 sampai 255 Kemudian akan kembali ke 0 Saat itu, maka flag akan di set Flag atau bit TOV ini akan di set 1 Dari diagram ini Lebih jelas lagi Ini setiap clock Akan menaikkan nilai counter 1 dari 0 sampai 255 Kemudian kembali ke 0 Flag di set Kemudian di reset flagnya Kemudian kembali lagi 0 Kemudian kembali lagi nilai counter naik dari 0 sampai 255 Kemudian kembali lagi ke 0 Maka waktu dari 0 sampai overflow ini Dari 255 ke 0 Maka itu yang dimaksud dengan periode timer Periode timer ini Yang bisa kita ubah-ubah nilainya Dengan cara Merubah nilai awal dari Register TCNT Register-register yang digunakan Adalah register TCCR 0 Untuk memilih sumber clock Di si tabel ini bisa kita lihat Nilai kombinasi 3 bit TCCR 0 Ini pada sampel sebelumnya Kita tentukan 1024 Maka TCCR 0 nya adalah 101 Kemudian yang kedua Register TCNT itu sendiri Terdiri ini 8 bit Sehingga nilai maksimumnya Ada 255 Register ini yang nilainya Akan selalu naik Seiring dengan diberikan Clock Kemudian register TIMSK Digunakan untuk mengaktifkan Intrupsi Jika terjadi overflow Pada contoh kali ini Kita gunakan timer 0 Maka kita set disini Satu Maka setiap overflow dari timer 0 Akan menimbulkan intrupsi Kemudian ada register TIFR Untuk melihat setiap intrupsi Disini akan diset satu otomatis Jika terjadi intrupsi Kemudian untuk sumber clock Nilai CCCR 0 nya 110 Atau 110 Itu menandakan Sumber clock Dia dari sumber luar Dari pin T0 Dengan pilihan Falling edge Atau racing edge Contoh membagi frekuensi Misalkan Frekuensi kristalnya 11M 0.59 200Hz Maka hasilnya adalah Sebagai berikut Sesuai dengan pembaginya Pada contoh kali ini Kita akan menggunakan Pembagi 1024 Sehingga frekuensi clocknya 10800Hz Dan nilai CCCR 0 nya Yang harus diisi adalah 101 Atau dalam EXA Kita tulis 0X5 Kemudian Bagaimana cara Menghitung Periode timer Jadi Periode maksimum Yang Disa dicapai oleh Counter ini Adalah Jumlah step Dari 0 Sampai 255 Dikali Dengan Periode sumber clock Dari timer Untuk nilai awal Mulai dari 0 Maka Untuk mencapai 255 Dia membutuhkan 255 step Sehingga Periode timer Yang bisa Dicapai adalah Jumlah step Dikali Periode clock Jumlah stepnya 255 Periode clocknya 0,000926 detik Maka Periode Timer adalah 0,0236 detik Jadi disini Kita bedakan Periode sumber clocknya T1 Sedangkan Periode timer Itu sendiri adalah Atau Periode antara Perflow Itu adalah T2 Atau ini yang dimaksud Periode timer Dengan rumus Periode timer Ada jumlah step Dikali Periode sumber clock Kemudian Kita ingin Membuat Periode Berubah Periode timer Misalkan Contoh berikut Kita ingin Membuat Periode timer Sebesar 0,19 detik Dengan Sumber clock Timernya 10.800 Hz Maka Kita tentukan dulu Jumlah stepnya Berapa Baru Nilai awalnya Periode sumber clock Adalah Satu per Frekuensi Jadi Periode sumber clock Ini sendiri Adalah 0,000926 Kemudian Rilis untuk Periode timer Adalah Jumlah step Dikali Periode sumber clock Yang ini T1 Jadi Dengan rukus ini Kita bisa mengetahui Jumlah stepnya berapa Yaitu Periode timer Dibagi dengan Periode Sumber clock Atau T2 Dibagi T1 Sama dengan 155 step Jadi Dibutuhkan Dibutuhkan Bukan yang 155 Untuk Inisialisasi timer Kita tentukan Nilai awal Isi register TCNT Seperti yang Sebelumnya Kita hitung Kemudian Enable interruption Dengan cara Men-set BTO V0 Sama dengan 1 Pada register TIMSK Pada register Ini Untuk mengaktifkan Interruption Di setiap Overflow Kemudian Tentukan Sumber clock Ini Sumber clock Kita Tentukan Misalkan Yang ini Maka Nilai TCCR0 Adalah Kita isi Dengan ini Untuk Mematikan Timer Kita isi TCCR0 Sama dengan Kosong Dan untuk Menghidupkan Timer Kita isi Dari TCCR kosongnya Dengan 101 Biner Atau Dalam Heksanya Bentuk Heksanya 0.5 Sekarang Mari kita Lihat Contoh Dalam Program Bagaimana Membuat Period Timer 0.9 Detik Dabat Project Yes Kita Tentukan Chip Kita Misalkan Atmega 8535 Kemudian Sumber clock Atau Frequensi Crystal Yang kita Gunakan Kemudian Kita klik Tab Timer Ini Kita pilih Timer 0 Kemudian Sistem clock Kita pilih Sistem clock Kemudian Sumber clock Sumber clock Sistem clock Dari Internal Kemudian Nilai Sumber clock Dari timer Disini Kita Tidak perlu Lagi Menghitung Nilai TTCR Kosong Kita Sudah Melihat Langsung Hasilnya Tinggal Dipilih Misalkan Kita Tentukan Nilainya 10 800 Seperti Yang Sebelumnya Sudah Ditentukan Mode Timernya Normal Kemudian Output Disconnect Artinya Kita Tidak Mengeluarkan Sinyal Dari Point Tertentu Kemudian Ini Setiap Overflow Kita Sudah Tentukan Ada Interpsi Nilai Awal Counter Atau PCNT 100 Tapi Dalam Bentuk Hexa Maka Nilai Dalam Bentuk Hexanya Adalah 64 Kita Bisa Lihat Hasilnya Dengan Program Preview Nah Ini Dia Hasil Settingan Otomatis Dari Code Wizard Jadi CCR 0 0 0 0 0 0 Ini Untuk Memilih Clock Value Ini Sumber Clock Timer Kemudian Nilai 64 Adalah Nilai Awal Dari Contek TCNT Kemudian Disini Intrub Intrub Enable Untuk Timer 0 Sudah Diset Otomatis Kita Hanya Mengisi Program Disini ESR Atau Intrub Service Routine Dari Timer 0 Artinya Subroutine Ini Akan Akan Dilaksan Setiap 0 99 Detik Misalkan Jadi Periode Timer 0 99 Detik Artinya Setiap 0 99 Detik Subprogram Ini Akan Dilaksan Misalkan Kita Ingin Menyalakan Pin Tentu Usahakan Put A Titik Satu Sama Dengan Kita Balik Keadaannya Put A Titik Satu Maka Setiap 0 9 Detik Pin Satu Dari Pot Akan Keadaannya Berbalik Dari 5V Ke 0V Begitu Seterusnya Sinai $16